Baik Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, salam kebajikan, dan salam harmoni. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Sukma dan seluruh peserta pelatihan kelas ilmiah PKM yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, irisan Yang Budiwasa, karena atas berkat danlah kita dapat berkumpul lagi pada kegiatan kali ini dalam keadaan sehat di rumah masing-masing. Tak lupa saya juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bersedia hadir lagi di kegiatan ini dan juga narasumber kita pada hari ini yaitu Bapak Sukma. Namun sebelum itu kepada Pak Sukma, apakah dapat mendengar suara saya dengan jelas? Selamat sore, Dayu. Bisa. Suara saya terdengar ya, Dayu? Nggak, sudah terdengar, Pak. Oke, ya. Siap, G. Baik, jadi di sini saya perkenalan lagi. Perkenalkan nama saya, Dayu Pranya, selaku moderator yang akan kembali mengisi acara pada kegiatan kali ini. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan susunan kegiatan pada hari ini yang mana pertama kita sudah melakukan presensi peserta, lalu nanti akan ada pembukaan. Bedah ide Bab 3 sekaligus akan ada satu presentasi dari salah satu kelompok kelas ilmiah ini. Selanjutnya akan ada pembahasan tata cara penulisan Bab 4 PKM yang diisi oleh Pak Sukma, lalu ada sesi tanya jawab, foto bersama, dan yang terakhir seperti biasa yaitu pengumuman. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita menginjak pada acara selanjutnya yaitu pembukaan. Sebelum memulai kegiatan ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan nantinya berjalan dengan lancar. Berdoakan saya pimpin sendiri, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Rangkaian acara berikutnya yaitu Bedah Bab 3 sekaligus presentasi dari salah satu peserta pelatihan kelas ilmiah PKM. Dan oleh karena itu, kepada Pak Sukma saya persilakan. Baik, terima kasih Dayu atas kesempatan dan waktunya ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Anitia yang kembali mengajak saya untuk berdiskusi pada kegiatan hari ini. Selamat sore juga untuk teman-teman mahasiswa semua ya, yang bergabung dalam tim PKM. Semoga masih tetap semangat ya. Jadi saya mohon maaf kegiatannya sore karena tadi saya juga masih ada kuliah gitu ya. Jadi mohon maaf. Oke, jadi kita pembahasan sekarang ke bab 4 ya Dayu ya. Pembahasannya ya. Oke, tapi sebelum itu nanti ada presentasi dari satu kelompok dulu ya, terkait dengan bab 3 yang sudah ditulis. Jadi pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas ada dari PKM pengabdian, kemudian PKMK. Nah kita lihat bagaimana kemajuan penulisan proposal PKM-nya dari masing-masing tim. Tapi sebelum itu saya sedikit, ini juga berbagi layar dulu ya Dayu ya. Saya ingin menyampaikan sesuatu mungkin kepada Pak Anitia ya, dan teman-teman semua. Mungkin sedikit sebentar saja. Nah jadi ini kemarin saya ketemukan ya satu website ya dari teman-teman di Universitas Negeri Padang. Jadi mereka membuat panduan dan template penulisan ya untuk proposal PKM. Jadi teman-teman di Universitas Negeri Padang itu sudah membuat template seperti ini. Jadi mungkin nanti teman-teman panitia bisa berkoordinasi ya dengan PKM PKM atau mungkin membuatkan sendiri website-nya. Kalau tidak salah mungkin BEM atau HMG-nya sudah ada website ya. Atau buat blog, atau semacam Google Drive gitu ditaruh secara daring. Kemudian nanti setiap tim bisa mengunduh ini masing-masing. Jadi maksud saya formatnya, kemudian ukuran hurufnya itu tolong dibuat seragam. Karena kan administrasi adalah menjadi salah satu syarat. Jadi mungkin ini bisa dicontoh untuk panitia ya, bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait gitu, atau dosen pembimbing PKM atau Bapak Wakil Dekan 3-nya. Sehingga tim PKM yang akan menulis PKM itu dia cukup mengunduh ini, kemudian langsung menulis di formatnya. Jadi nggak perlu lagi mengatur-ngatur template ukuran huruf dan seterusnya. Jadi mereka sudah seragam gitu. Jadi mungkin itu bisa ditiru ya, strategi ini. Jadi kita semua itu nanti seragam semua format penulisannya gitu. Itu saja Dayu yang ingin saya sampaikan. Nggak, terima kasih Pak. Nanti akan jadi masukan juga bagi kami. Iya. Yang presentasi berikutnya tim dari siapa? Dayu? Oke. Timnya Bintang, Pak. Untuk Bintang, apakah sudah ada di Zoom ya? Ya, sudah, Kak. Mohon ditunggu di sini, Kak. Oke. Mohon maaf, Kak. Apakah bisa di-share screen? Share screennya dari Bintang ya? Dari saya, Kak. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini kami dari kelompok PKMK akan mempresentasikan PKMK kami yang berjudul Sirami, yaitu Henseni Taser, Daun Siril Merah, Piper Ortanium, sebagai antiseptik alami yang ekonomis di tengah pandemi COVID-19. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan tim kami, yaitu ada pen-dosen pemimpin kami, yaitu Nyoman Ayu Ulan Rizna Dewi, SEMSJ, kemudian Ketua Tim Ayu Yuli Sumadiyanti, anggota Nikadai Ulan Radenai Sukma, anggota Bintang Rosita, Tesa Puterawan, dan Andita Setia. Ada pun daftarisi yang pertama, ada pendahuluan, kedua gambaran umum, ketiga metode pelaksanaan, dan yang terakhir adalah biaya dan jadwal. Nah, Sirami ini merupakan produk Henseni Taser berbahan dalam siri merah atau Piper Ortanium sebagai antiseptik alami yang ekonomis di tengah pandemi COVID-19. Nah, ada pun pendahuluannya, yaitu terdapat latar belakang, tujuan, manfaat, dan luaran. Latar belakang pembuatan produk diantaranya, yaitu pandemi ini berkepanjangan membuat setiap orang dituntut untuk menerapkan perilaku hidup bersih pada diri dan lingkungannya. Nah, kesadaran akan mencuci tangan untuk menjaga kesehatan diterapkan di Indonesia semenjak COVID-19 masuk ke Indonesia. Nah, Henseni Taser adalah produk alternatif yang dipergunakan sebagai pengganti gerakan cuci tangan dengan sabun yang menggandung alkohol yang cukup tinggi. Nah, tidak menutup kemungkinan karena beberapa orang tidak toleran dengan kandungan ini menyebabkan rasa panas terbakar pada kulit. Nah, karena banyaknya kandungan bahan yang terdapat dalam Henseni Taser, menyebabkan harganya pun relatif lebih mahal mengikuti kadar alkohol, kandungan bahan aktifnya, serta faktor permintaan produk yang semakin masif. Nah, kemudian ada pun tujuan, yaitu yang pertama mengetahui cara pembuatan produk Henseni Taser dan daun siri merah sebagai antiseptik alami yang ekonomis. Kemudian yang kedua mengetahui metode yang tepat untuk memasarkan produk sirami. Dan yang ketiga menerapkan suatu langkah agar usaha sirami kian berkembang dan menghasilkan produk yang sesuai dengan target. Kemudian ada pun manfaatnya. Yang pertama bagi tim, kegiatan ini dapat menumbuh kembangkan daya kreatifitas mahasiswa dalam berwirausaha, menemukan hasil karya yang mampu menjadi peluang usaha yang menjanjikan serta melatih kerjasama kelompok. Kemudian bagi masyarakat, dapat membuat Hensi Taser sendiri dan menghemat biaya pengeluaran di tengah pandemi COVID-19 serta dapat menciptakan peluang usaha baru, baik sebagai usaha tetap maupun usaha sampingan yang dapat meningkatkan pendapatan. Kemudian bagi pemerintah, dapat membantu dalam menurunkan angka penyebaran COVID-19. Nah, ada pun buaran yang diharapkan, yaitu yang pertama laporan kemajuan, laporan akhir, produk Hensi Taser Sirami, dan yang terakhir adalah artikel Imiah Pimnas. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan kelaparan materi dari rekan saya mengenai bab dua, yaitu gambaran umum penentangan usaha. Next. Yang meraih umum produk. Hensi Taser merupakan bentuk sediaan yang sekarang ini familiar digunakan orang sebagai pemerintah tangan yang praktis penggunaannya dengan tujuan untuk membunuh bakteri di tangan atau sebagai antiseptif dengan persentase alkohol sebesar 60-95%. Produk yang kami buat ini adalah Hensi Taser berbahan dasar daun suri merah serta bahan alami lain seperti jeruk nipis terpalida buaya dengan brand pirami. Keunggulan dari produk yang kami buat ini yaitu Hensi Taser ini relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan produk sejenis. Hensi Taser ini terbuat dari bahan alami sehingga tidak menyebabkan etek samping dan aman digunakan untuk berbagai jenis kulit. Dan keunggulan lain dari produk ini yaitu praktis dan mudah dibawa. Pandemi COVID-19 menekankan kita terus menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yuk, si tangan atau gunakan Hensi Taser lawan pandemi ini bersama. Next. Produk yang kami buat ini memiliki banyak peluang pasar. Di antaranya yaitu produk ini memiliki pasar-pasar yang besar karena belum ada yang memproduksi Hensi Taser berbahan alami yaitu daun suri merah. Yang kedua, produk yang kami buat ini akan dipromosikan di beberapa media sosial dengan cara membuat foto ataupun video singkat mengenai produk ini sehingga banyak orang yang akan mengetahui produk. Yang ketiga, produk ini akan dipasarkan dengan cara online ataupun offline. Dan produk Hensi Taser ini harganya terjangkau dibandingkan dengan produk sejenis di pasaran karena bahan dasar pengolahan Hensi Taser ini berbahan daun suri merah yang mudah dibintai. Next. Selanjutnya yaitu gambaran strategi pemasaran. Jadi sebelum memproduksi serta memasarkan produk, terlebih dahulu dilakukan market targeting agar produk yang dibuat memiliki pasar yang pasti dan dibutuhkan masyarakat. Dalam hal ini, produk telah diposisikan sebagai produk yang berbahan alami dengan harga terjangkau dan manfaat yang sama. Selain market targeting, dikembangkan pula bauran pemasaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk. Produk yang dibuat adalah Hensi Taser berbahan dasar daun suri merah dengan brand cerami dengan positioning sebagai produk berbahan alami dengan harga terjangkau namun dengan manfaat yang sepadan. Untuk price atau harga, produk ini akan dipasarkan dalam dua kemasan yaitu kemasan 45 mili dengan harga Rp10.000 dan kemasan 100 mili dengan harga Rp20.000. Untuk place atau tempatnya, basis usaha kota Singaraja dengan jangkauan Kabupaten Buleleng dan sekitarnya. Untuk promosi, produk yang dipasarkan melalui Instagram, WhatsApp Boost Business, TikTok, dan media pemasaran lain yang relevan dan itu juga diterapkan penjualan langsung melalui pokok-pokok sekitar. Next. Untuk selanjutnya yaitu analisis ekonomi. Asumsinya kami akan menjual produk 500 PCS dengan masing-masing jumlah yaitu Rp250 untuk kemasan 45 mili dan Rp250 untuk 100 mili dengan total biaya produksi yang diperlukan yaitu Rp7.146.000. Untuk profit atau penjualan 500 PCS produg didapatkan hasil usaha sebesar Rp10.000.000 sehingga laba bersehnya yaitu Rp2.854.000. Untuk break-even point per unitnya, akan tercapai keseimbangan atau kisip impas apabila harga jual minimal per unit adalah Rp337.500.000. Untuk ROI atau return of investment, dari biaya produksi sebesar Rp7.146.000 yang dikeluarkan akan diperoleh keuntungan sebesar 39,9 persen untuk penggunaan modal usaha yang sangat efektif. Untuk BCR atau Benefit Cost Resil, sebanyak Rp6.487.000.000 yang dikeluarkan akan diperoleh hasil usaha Rp1.40.000. Untuk jangka waktu modal kembali, jadi untuk perhitungannya ini, modal akan kembali setelah lama produksi Rp2.50.000. Selanjutnya, yaitu analysis work. Analysis work adalah metode analisis perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang bertengah dalam usaha untuk mencapai tujuan. Analysis work terdiri dari empat aspek, yaitu yang pertama, strength atau kekuatan. Jadi produk yang kami buat ini memiliki keunggulan, yaitu aman untuk berbagai jenis kulit, ekonomis dalam kemasan 45 mili dan 100 mili, yang ketiga harganya relatif terjangkau dan praktik digunakan. Untuk weakness atau kelemahannya, yaitu jumlah produksi terbatas karena alat bantu yang belum memadai dan kurangnya sumber daya manusia dan modal terjelas. Untuk oportunisasi atau peluangnya sesuai dengan kebutuhan pada saat pandemi COVID-19 ini, menarik minat masyarakat karena bahan-bahan alami dan belum ada produk serupa di pasaran. Untuk stress atau ancamannya, yaitu minat beli atau seren yang tidak menentu, ada produk sejenis di pasaran, dan selera konsumen yang berubah udara. Baik, sekian peluang-peluang materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekam Sawa. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode perusahaan. Next. Jadi yang pertama di sini ada input. Yang pertama itu supply pasar. Jadi supply pasar ini dilakukan untuk mengetahui kondisi pasar, minat konsumen, dan melihat produk sejenis. Kemudian selanjutnya ada subdi kelayakan usaha. Ini menganalisis apakah usaha yang dijalankan memiliki prospek yang kepanjang. Kemudian yang ketiga ada penyediaan bahan dan alat. Nah, ini menyediakan alat tambahan serta merasih komponen. Next. Dan selanjutnya adalah proses. Jadi proses kami adalah membuat bahan baku daun siri merah serta bahan komplementernya menjadi hand sanitizer daun siri merah dengan brand sirami. Kemudian sebagai evaluasinya, kami membuat laporan kegiatan dari tahap praproduksi, produksi hingga tahap pemasaran. Next. Selanjutnya adalah rancangan biaya dan jadwal kegiatan. Jadi total biaya yang dihabiskan untuk produk sirami ini adalah sebesar Rp7.581.000. Nah, untuk rinciannya adalah ada pun sejumlah Rp6.211.000 adalah untuk bahan baku, punya untuk Rp200.000 ini adalah biaya overhead, kemudian Rp735.000 adalah alat bantu, dan Rp435.000 adalah perjalanan dan administrasi. Kemudian untuk jadwal kegiatan, bulan yang pertama yaitu ada persiapan, proses produksi, dan promosi. Selanjutnya kan bulan kedua yaitu promosi dan pemasaran, dan bulan ketiga yaitu promosi, pemasaran, dan monitoring. Kemudian bulan keempat itu monitoring dan evaluasi, dan bulan kelima itu pembuatan laporan akhir. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas kesempatannya, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, saya kembalikan ke moderator. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Kak Ayuli dan juga Bintang, peserta timnya. Mungkin dari Pak Sukma, boleh langsung menyampaikan masukannya, supaya didengar juga oleh peserta kelas ilmiah PKM kali ini. Oke ya, terima kasih untuk tim PKMK ya, sudah sangat baik presentasinya. Saya bisa dikirimkan ya file presentasinya lewat chat ya, karena saya ingin bandingkan komponen file presentasinya dengan buku pedoman. Jadi biar teman-teman yang PKMK juga sekalian bisa mencatat apa yang perlu ditambahkan ya, karena ada beberapa hal yang perlu ditambahlah agar lebih baik. Bisa dikirim ya filenya via chat? Bisa, bisa Bapak. Iya Bapak, nanti saya kirimkan Bapak. Ada lagi yang presentasi dulu, Dayu. Mungkin dari PKM P gitu, atau PKM yang lain. Ya karena kembali lagi ya, PKM itu adalah penyampaian ide sebenarnya. Jadi kalau teman-teman menulis ide itu kan selain ditulis, juga harus disampaikan ya. Nanti kan kita berharap semuanya bisa lolos ke PIMNAS gitu. Jadi sesi presentasi itu pasti ada. Oke, kita bedah dulu yang PKM-nya si Rami ya. Hand sanitizer. Oke. Saya tunggu file presentasinya ya. Jadi tadi yang beberapa hal yang krusial yang perlu ditambahkan itu adalah kalau teman-teman membaca buku panduan PKM yang 2021 itu ada dijelaskan bahwa PKM ini harus, pelaksanaannya itu harus mengikuti protokol kesehatan ya. Jadi kalau teman-teman lihat di buku panduan itu ada konsep pelaksanaan programnya itu ada tiga ya. Ada virtual digital, kemudian ada online sama offline. Jadi sebaiknya di setiap tahapan pelaksanaan itu dijelaskan metode untuk mengikuti protokol kesehatannya bagaimana. Misalkan ketika membuat produknya, bagaimana cara untuk memastikan protokol kesehatan itu berlaku. Misalkan dalam promosi, kalau tadi di presentasinya Ayu kan belum jelas ya, itu promosinya lewat media sosial gitu. Tapi pembuatan kontennya itu misalkan seperti apa. Jadi itu bisa dijelaskan juga untuk memperjelas pelaksanaan programnya. Karena ditekankan di sini PKMnya itu adalah harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita harus jelas menjelaskan bagaimana pelaksanaan program kita agar sesuai dengan protokol kesehatan gitu ya. Di PPT-nya dijelaskan juga, apalagi di file PKMnya nanti itu yang ditulis di Word itu nanti harus lebih dijelaskan bagaimana cara membuat produknya, terus protokol kesehatan itu di sebelah mana. Itu yang pertama tadi, kemudian yang menarik lagi berikutnya adalah susunan dari presentasinya ya. Karena itu akan mencerminkan susunan dari proposal kita. Nah itu ada beberapa hal yang menurut saya harusnya pertama ditaruh, nanti berikutnya belakangnya gitu. Apa sudah dikirim ya file presentasinya? Sudah Bapak, tapi WA-nya masih centang satu Bapak. WA-nya? Enggak maksud saya di chat di Zoom aja. Oh baik Bapak. Ya. Karena ini saya enggak connect dengan WhatsApp. Di Zoom ini aja agar teman-teman yang PKMK juga bisa ini ya. Ini chatnya pribadi. Di WA Zoom aja. Biar teman-teman yang PKMK-nya juga bisa membaca file PPT-nya ya. Chat di Zoom. Kalau dari tampilan presentasi sudah bagus ya. Cuma yang kurang tadi itu adalah enggak ada foto produk. Enggak ada foto produknya itu yang krusial di PKMK. Tidak ada foto produk dari hand sanitizer-nya itu. Itu yang krusial sebenarnya. Jadi kalau teman-teman yang PKMK pastikan ada foto produknya. Gitu ya. Sudah dikirim. Kalau dari sisi kontras itu sangat kontras ya PPT-nya itu. Berwarna-warni ya. Oke lah untuk desain nanti mungkin teman-teman yang di seni rupa mungkin ditanya ya. Bagaimana komposisi warnanya agar biar fokus orangnya membaca gitu. Kalau tadi saya melihat itu kontras sekali ya warnanya. Mohon maaf Pak ditunggu sebentar Pak G. Ya oke. Atau ada yang mau presentasi dulu pakai file Word juga tidak apa-apa. Bab 3-nya atau keseluruhan dari PKM-nya juga boleh. Silakan. Sambil saya menunggu file PowerPoint tadi. Untuk teman-teman yang mau presentasi Bab 3 boleh raise hand. Yang presentasi boleh. Karena sebelumnya ini kami hanya koordinasi bersama peserta. Dan akhirnya hanya ada satu tim yang mau untuk presentasi gitu Pak. Mungkin setelah melihat presentasi tim tadi ada juga tim lain yang ingin presentasi. Sangat kami tunggu dan sangat kami persilakan. Oh ini sudah dari WhatsApp ya. Saya pakai yang WhatsApp saja ya. Sebentar saya bawa ke laptop dulu ya. Tunggu ya. Mungkin yang lain dulu yang belum pernah presentasi atau yang mau menyampaikan idenya. Silakan. Disampaikan saja idenya ya. Tidak usah terlalu gini. Oke sebentar ya. Oke sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Sudah terlihat ya. Sudah terlihat ya. Sudah terlihat ya. Sudah terlihat ya. Oke sebentar saya split dulu layarnya. Oke. Oke. Biar terlihat dua ya. Karena ada beberapa poin disini yang... Oke. Ntar. Oke mungkin bisa dilihat ya agar layarnya bisa saya split jadi dua ya. Oke. Oke, sudah terlihat ya layarnya ya? Sudah, Pak. Kita pertama lihat dulu dari sisi desain cover dari PPT-nya. Nah ini mungkin tergantung desain dari teman-teman. Cuma yang saya lihat itu huruf ini ya. Ini seperti tidak terlihat nih. Nah ini jadi pakai huruf yang Arial, Times New Roman yang membuat nanti pembaca itu bisa lebih fokus gitu ya. Jadi ini judulnya Sirami.2 terus di bawahnya ini nggak terlalu terlihat gitu. Jadi antara brand kemudian penjelasan di bawahnya harus komposisinya lebih pas ya. Jadi mungkin itu lebih membuat orang bisa fokus gitu ya. Kemudian untuk penempatan slide 2 ini, tim ini ada sebagian tim PKM juga mengisi, ada juga tidak. Tapi sebaiknya bisa diisi juga ya. Nah itu terserahlah dengan dosen pembimbing nanti. Tapi yang paling krusial di sini adalah masing-masing ini kan anggota, ini tugasnya apa gitu dalam timnya. Misalkan ada koordinator marketing gitu misalkan. Atau ini kan ketua tim terus sisanya anggota-anggota-anggota ini perannya apa gitu dalam susunan di anggota PKM ini misalkan. Di bawah nama itu bisa diisi dalam kurung koordinator, produksi koordinator, pemasaran, atau koordinator yang lain. Jadi peran dari setiap timnya terlihat di sini gitu ya. Oke ini sudah bagus. Kemudian slide berikutnya, sebenarnya daftar isi ini tidak usah diisi ya. PPT itu kan poin-poinnya saja tidak usah diisi. Kalau mau ya diisi, ini dibuat link aja ya di bagian pendahuluan. Ini dibuat link, kalau mau seperti ini diklik nanti dia masuk ke berikutnya dan seterusnya gitu. Jadi bisa, oke ini sebenarnya enggak penting sih karena nanti slide ini jadi lebih banyak gitu. Yang mau saya jelaskan adalah teman-teman di sini konsep pelaksanaan programnya ya. Baik semua PKM itu ada tiga ya. Ada virtual digital, ada online, sama ada offline. Nah ini harus diperhatikan bagaimana teman-teman pelaksanaannya agar sesuai dengan protokol kesehatan. Nah itu kata kuncinya adalah memperhatikan protokol kesehatan. Di bagian mana biasanya kalau di PKMK yang tentu untuk mengikuti protokol kesehatan tentu adalah di metode pelaksanaan ya. Pembuatan produk, pemasarannya, atau survei pasarnya, nah itu seperti apa dijelaskan. Misalkan metode pelaksanaan, pembuatan produk ini sudah memperhatikan protokol kesehatan. Nah tempatnya dia memperhatikan protokol kesehatan itu di mana? Misalkan dalam ruangan dibatasi lima orang dan seterusnya. Di foto ruangan produksinya dan seterusnya gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan nih. Kemudian slide berikutnya. Dari timnya produk. Nah ini yang krusial adalah foto produknya ya. Karena kalau kita lihat di bagian, sebenarnya kalau tim PKMK bisa membuat proposalnya sesuai dengan ini ya. Dari bab-bab krusial yang ada di PKMK. Jadi sebenarnya slide yang paling penting itu menunjukkan pendahuluan, kemudian gambaran umum rencana usaha, metode pelaksanaan, dan bab empat ya. Biaya dan jadwal kegiatan. Jadi perhatikan waktu presentasi. Misalkan presentasi lima belas menit gitu ya. Jadi satu slide itu harus dipecah misalkan jadi, sorry kok satu slide, satu bagian ini misalkan dipecah jadi empat slide gitu. Yang ini. Atau diperhatikan juga sub-bab yang ada di setiap proposal teman-teman gitu ya. Jadi yang harus ada di sini misalkan produk. Uraikan latar belakang atau alasan yang mendasari disusunnya produk ini. Nah di slide ini saya belum melihat apa latar belakang yang mendasari kenapa tim PKM ini menyusun produk atau membuat produk hand sanitizer. Nah di sini saya langsung melihat produk ini sebenarnya nggak usah ya. Ini kan sudah ada di judul sebenarnya. Jadi nggak usah diisi. Nah pendahuluan, latar belakang manfaat dan tujuan gitu ya. Nah latar belakang pandemi berkepanjangan hand sanitizer adalah produk alternatif karena banyaknya kandungan yang terdapat dalam hand sanitizer menyebabkan harganya relatif lebih mahal mengikuti kadar alkohol dan seterusnya. Nah di sini saya tidak melihat alasan mengapa tim PKM ini membuat produk hand sanitizer. Di sini kan disebutkan ya menyebabkan harganya pun relatif lebih mahal mengikuti kadar alkohol. Nah nanti Dewan Juri pasti akan bertanya bukankah hand sanitizer yang punya kadar alkohol yang lebih banyak yang akan lebih bagus gitu ya. Nah di sini tim dari Ayu Yuli ini belum menyebutkan apa kelemahan dari produk yang ada di pasaran gitu. Jadi di sini langsung aja dituliskan apa kelemahan produk yang ada di pasar gitu. Tidak usah lagi dituliskan pandemi berkepanjangan membuat setiap orang ditutup untuk berilaku. Kan kita tidak fokus ke sini kan. Kan kita fokusnya adalah kenapa kita membuat hand sanitizer gitu. Ada apa dengan hand sanitizer yang sudah ada di pasaran. Itu kata kuncinya ya. Uraikan latar belakang atau alasan yang mendasari disusunnya proposal PKM. Apakah komunitas berdasarkan atas hasil riset pasar. Bisa langsung ditulis seperti ini. Berdasarkan hasil riset pasar yang kami lakukan, misalkan dari 100 orang 70 persennya menganggap kadar alkohol yang ada di produk hand sanitizer yang sekarang itu menyebabkan panas yang berkepanjangan di tangan. Nah itu ditulis langsung di sini. Jadi kata kunci di slide ini adalah pendoman PKM-nya ya. Kemudian, nah ini tidak usah dijelaskan. Hand sanitizer adalah produk alternatif yang digunakan sebagai pengganti gerakan cicangan ini tidak usah menurut saya. Jadi langsung to the point, kenapa membuat hand sanitizer dan ada apa dengan hand sanitizer yang sekarang ada di pasaran. Untuk PKM yang lain juga bisa seperti itu langsung saja membuatnya. Berdasarkan hasil survei pasar atau hasil dari apa gitu, kita melihat bahwa produk yang ada di pasar sekarang mengalami kekurangan, kekurangannya ini, 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 ini. Kemudian yang belum masuk di sini juga adalah ini. Keunggulan produk. Keunggulan produk belum terlihat di sini. Dan juga siapa pasarnya. Jadi sebenarnya di slide, satu slide ini teman-teman harus menceritakan tiga hal. Satu, kenapa membuat produk ini, atau dengan kata lain apa yang terjadi dengan produk yang ada di pasar sekarang, kekurangannya apa. Kemudian yang kedua, spesifikasi produk kita apa, keunggulannya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah siapa pangsa pasar dari produk kita. Ini belum saya lihat di slide nomor satu. Itu bisa dipecah misalkan menjadi tiga slide, juga boleh, terserah teman-teman ya. Tapi paling tidak tiga komponen yang ada di bagian bab satu pendahuluan ini dijelaskan dengan baik. Kemudian tujuan, nah tujuan ini tidak usah ditulis ya. Ini sebenarnya kan cukup ditulis di proposal, tidak usah ditulis di tujuan. Kemudian ada lagi manfaat ya. Ini manfaatnya kan, ini agak aneh ya kalau saya misalkan melihat sebagai reviewer ya. Ini kelompok PKM si Rami ini menulis, masyarakat dapat membuat hand sanitizer sendiri. Ini kan seperti jadi PKM P, jadi PKM pengabdian jadinya. Kan kita sebenarnya di sini jualan, menghasilkan arus kas masuk bagi perusahaan kita. Ini kenapa Ayu Yuli dan teman-teman menulis, masyarakat dapat membuat hand sanitizer sendiri. Nanti kalau udah mereka bisa buat kan produknya si Rami ini nggak ada yang beli dong. Jadi tidak usah menulis manfaat seperti ini. Jadi tujuan dan manfaat itu nggak usah ditulis ya. Cukup di proposalnya aja. Jadi di PowerPoint kita jelaskan yang poin-poinnya saja. Kemudian ada lagi ke pemerintah dapat membantu untuk menurunkan akal penyebaran COVID. Nggak usah ditulis lah, daripada membuat rancu ya. Jadi kalau menurut saya selain dari tujuan dan manfaat ini tidak usah ditulis ya. Apalagi yang ini, masyarakat dapat membuat hand sanitizer sendiri. Mungkin ada tanggapan dari tim PKM-nya kenapa menulis seperti ini nih. Nanti di proposalnya takutnya ditulis ini. Ada alasan kenapa menulis ini? PKM-nya? Mungkin ada alasan tertentu mungkin? Gimana tim PKM-nya? Ayo Yuli mungkin kenapa menulis? Halo. Masyarakat dapat menulis. Iya, Pak. Jadi tujuannya di sini adalah masyarakat dapat membuat hand sanitizer sendiri. Nah, dari pandangan saya sendiri, kita kan ada luaran berupa artikel ini ya, gitu Pak ya. Jadi mungkin selain kita menjual produk, kan kita juga kayak punya kewajiban sosial atau misalnya peduli kesosial gitu loh, Pak. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa membeli, mungkin dia bisa membuat sendiri. Itu pikiran saya sih, Pak. Iya, artikel ilmiah yang ditulis itu artikel ilmiah yang dasarnya adalah PKMK ya. Nanti ada formatnya dia. Iya. Iya, tapi bukan berarti di sini kita tulis bahwa masyarakat dapat membuat hand sanitizer sendiri. Nanti jurinya akan bertanya, ini PKMP atau PKMK? Nanti kalau mereka membuat sendiri kan nggak ada yang beli produknya Ayu gitu. Jadi kita nggak bisa jawab gitu ya. Jadi usahakan di sini untuk tidak membuat hal-hal yang diluar dari PKMK kita gitu ya. Jadi saran saya tujuan dan memanfaatnya ditulis di file Word-nya aja, nggak usah di presentasinya ya. Nah, luaran ini juga tidak usah dituliskan lah. Kan sudah ditulis di file Word-nya ya. Jadi sebenarnya berfokus pada tiga hal ini aja deh di bagian pendahuluan ya. Latar belakang, kemudian spesifikasi produknya, produknya, dan siapa segmen pasarnya gitu ya. Kemudian baru masuk gambaran umum rencana usaha. Oke, nah ini poin yang harus dijelaskan. Nah, ini bisa teman-teman pecah ya. Misalkan menjadi tiga slide atau empat slide. Nah, itu terserah. Di sini ini juga sudah bagus bagian ini ya. Gambaran umum produknya, tapi sayang ini bukan gambar produk yang asli ya. Ya, nggak usah juga ditulis atau dibuat daun sirih ya. Semua kan sudah tahu. Cuma yang paling penting di sini adalah produk yang sudah jadinya seperti apa. Misalkan kemasannya bentuknya seperti apa. Tutupnya seperti apa. Sehingga mudah nggak mereka menuangkan dan seterusnya. Jadi itu yang krusial yang harus disajikan oleh teman-teman PKMK. Gambar produknya. Kemudian di sini, ini alkohol sebentar sebagai pembersih penggunaannya dengan tujuan. Nah, yang harus dituliskan di sini bukan pengertian dari hand sanitizer ya, tapi spesifikasi dari produk kita dengan lebih jelas. Misalkan satu botol itu berapa mili isinya. Kemudian berapa kategori ada produk kita. Terus kandungannya apa saja. Nah, itu bisa dituliskan. Terus penjelasan ini nggak usah ditulis. Terus keunggulan produk ini lebih baik dituliskan di bagian latar belakang tadi. Boleh kembali dituliskan di sini, tapi lebih rinci. Misalkan kandungan alkoholnya lebih rendah berapa persen dibandingkan dengan produk yang sudah ada di pasaran. Ini selainnya bagus, tapi kurang tidak menggunakan gambar yang asli. Kemudian peluang pasar. Peluang pasar itu harus dijelaskan berapa persen segmen dari konsumen kita yang mampu akan membeli. Pangsa pasar yang besar karena belum ada yang memproduksi sanitizer berbahan alami. Sebenarnya kalau di toko kan juga sudah ada yang berbahan alami, yang daun sirih, tapi pangsa pasarnya ini siapa? Berapa persen? Misalkan dari total, misalkan dari 100 penduduk, berapa persen yang akan membeli produk kita? Ini sudah bagus cara promosinya, tapi lebih harganya terjangkau dibandingkan produk sejenis karena bahan dasar pengolahan ini berbahan dasar tahun sirih merah yang mudah dijumpai. Sebenarnya ini bisa dilengkapi juga dengan data-data. Lebih murahnya berapa persen jadinya dari harga rata-rata yang ada di pasar. Kemudian marketing plan dengan cara online dan offline. Perbandingannya berapa? Apakah lebih banyak offline atau online? Nah itu sebenarnya yang diperlukan di sini data-data. Kalau kita bicara ekonomi dan bisnis kan pasti ada data ya. Nah itu bisa dituliskan data-data dari target konsumen kita misalkan. Oke ini bagus sudah. Kemudian gambaran strategi pemasaran analisis keuangan sudah tadi ya. Cuma yang belum masuk tadi adalah cash flow, arus kas minimal untuk satu tahun ke depan. Misalkan nah ini juga tadi saya menjadi perhatian ya kenapa yuk mengajukannya adalah 7 juta ya. Padahal dana maksimal untuk PKMK itu adalah 10 juta loh ini. Besarnya dana kegiatan perjudul adalah 5 juta sampai dengan 10 juta. Tapi tadi kelompok PKM si Rami ini hanya mengajukan 7 juta. Mungkin nanti akan saya perlu penjelasan ya alasannya apa ya. Gambaran strategi pemasaran oke boleh deh ada gambaran merencana usaha ya pemasaran juga boleh. produk price place promotion ini pakai 4P itu ya. Oke mungkin nanti masalah strategi pemasaran nanti dikonsultasikan dengan dosen pembimbing tapi harus ada teknisnya ya misalkan tadi mana ya promosi dipasarkan melalui Instagram, Whatsapp, bisnis nah ini kan sudah ada yang banyak ya seperti ini kalau promosi online-nya bisa gak teman-teman membuat metode yang lain misalkan nah ini juga jadi kreativitas teman-teman dalam mempromosikan produknya. Jadi silahkan ini nanti kreasi sendiri ya. Oke sudah ada strategi pemasarannya nah ini analisis ekonominya ini kenapa hanya 7 juta ya ada penjelasan teman-teman di si Rami kenapa gak 10 juta? Ijin menjawab Pak ya silahkan yuk jadi kemarin itu kan sebenarnya kami gak sempat nge-revisi kemarin itu ikut dasarnya terus si Pak Cepetan membuat PPT sama buat videonya jadi gak sempat memerevisi kalau mengubah semua dari awal otomatis kan di bab 2-nya juga kita ubah jadinya kayak gak cukup waktu itu kan waktu yang lalu juga kita segini gitu belum cepat untuk mengubahnya sih Pak sebenarnya kalau diubah sih bab 2-nya juga jadi berubah tapi pakai 10 juta kan ya? iya Pak niatnya saya pakai 10 juta cuma memang belum sempat mengubah aja oke nanti untuk teman-teman PKMK yang lain ini kan mau dikasih modal usaha jadi jangan 5 juta lah pakai 10 juta gitu oke jadi jadi nanti ini kan ada permintaan nih cash flow ya cash flow minimal untuk 1 tahun ke depan harusnya di slide ini muncul tabel yang menunjukkan arus kas masuk dan kas keluar selama 1 tahun ke depan misalkan bulan pertama gitu arus kas masuknya berapa ini kan modal awal misalkan 7 juta ya profitnya kan 2 juta 854 berarti ini kan menjadi arus kas masuk ya untuk bulan berikutnya gitu nanti arus kas keluar bulan berikutnya berapa dan seterusnya dan seterusnya ini tujuannya untuk keberlanjutan usaha jadi kita harus memastikan kepada reviewer bahwa usaha kita itu dapat berlanjut meskipun PKM ini nanti sudah selesai pendanaannya gitu ya jadi harus dituliskan nah untuk masalah rasio-rasio ini silakan nanti diikuti dengan dosen pembimbingnya ya untuk model perhitungannya ataupun apa namanya penulisan di format proposalnya yang penting itu harus ada satu berapa dana yang kita perlukan maksimal 10 juta kan kemudian berapa kira-kira penjualan kita sebulan nah ini yang belum jelas di saya berarti ini kan menjual 250 produk ya untuk masing-masing kemasan 45 sama 100 mili ini 250 produk ini masing-masing 45 sama 100 mili berarti ini logikanya per bulan ya karena ada dua kategori kan berarti dikali 2 250 berarti ini 500 ribu nanti harus dijelaskan ya untuk harga 45 mili itu berapa harganya 100 mili itu berapa harganya sehingga nanti tim si Rami ini sebulannya itu menjual 500 pieces ini kan target ya ini baru target nanti kita harus bisa melampaui berapa target kita untuk mencapai arus kas masuk misalkan kemudian ini perhitungan BEP jadi agar BEP itu tercapai maka minimal sebulan itu kita jual berapa sih nah ini harus terlihat oke masalah perhitungan sudah banyak dituliskan ya nanti silahkan dilengkapi perhitungannya di bagian proposal ya kemudian berikutnya analisis what ini sebenarnya kelayakan usaha juga masuk ya apakah analisis what bisa dipakai oke sebentar aman untuk berbagi jenis kulit ekonomis ini produknya sudah jadi yuk ya sudah pernah dicoba ke orang-orang sudah di kami aja sih pak berlima baru di tim PKM ya karena kan masih berbuah PKM gitu pak ya tapi kan nanti harus dicoba ke orang-orang dulu untuk membuktikan bahwa memang produknya bakal diterima oleh pasar kan oh ya karena nanti kalau itu ada pertanyaan tuh dulu ada kami sudah mencoba siapa yang mencoba tim PKM saja itu kan subjektif nanti nyatakan bahwa produk kita pasti bagus kan karena kita sendiri yang membuat jadi agar lebih objektif nah yuk bisa berikan ke teman-teman lain gitu yang tidak tahu bahwa ini produk apa jadi caranya itu adalah beli satu hand sanitizer yang menurut ayo kekurangannya produk kurang ya di pasaran itu diambil satu lagi adalah produk hand sanitizer yang ayo buat gitu jadi disemprotkan di setiap orang gitu mana yang mereka sukai apakah produknya ayo atau produk yang ada di pasaran gitu cara mengujinya gitu ya jadi jangan disampaikan bahwa sudah dicoba di tim PKM kami saja karena kan nanti hasil penilaiannya sangat subjektif oke analisis SWOT boleh dimasukkan ya ini untuk kelayakan usaha kelayakan usaha tapi sebenarnya cukup dengan analisa rasio keuangan tadi itu sudah cukup ya menganalisa bahwa usaha kita layak asal tadi di bagian latar belakang itu kita tuliskan bahwa kita udah melakukan survei pasar dan memang target pasarnya itu ada gitu jadi survei pasarnya itu bisa ditampilkan dalam bentuk link Google apa ya Google Drive ya atau link hasil survei misalkan di bagian latar belakang itu ya dituliskan misalkan di bagian latar belakang di sini hasil survei tim PKM menunjukkan bahwa 80% masyarakat kurang menyukai produk yang ada di pasaran itu di klik maka akan muncul ke link hasil surveinya akan terdapat data-data apalasan mereka tidak menyukai produk dan sanitizer yang ada sekarang jadi krusial dari PKMK itu sebenarnya adalah di survei pasar untuk menunjukkan bagaimana kita bisa menunjukkan ke dewan juri atau ke reviewer bahwa produk kita ini layak dibuat itu dengan cara menunjukkan bahwa produk yang ada di pasaran sekarang itu tidak disukai oleh pasar gitu jadi dengan data jadi ini kan ini kurang data menurut saya kurang apa ya data-data terkait dengan survei pasar yang ayo lakukan gitu ya jadi bisa dibuat ditambahkan agar lebih lengkap oke kemudian analisis word sudah sekarang metode pelaksanaan ya nah ini teknis atau cara membuat produk mengemas dan memasarkannya sekaligus tahapan pekerjaan yang untuk mencapai tujuan program uraikan aktivitas yang dilakukan alat atau bahan dan ini paling krusial aktivitas pelaksanaan harus mematuhi protokol COVID-19 nah ini ya di metode pelaksanaan survei pasar nah ini harusnya survei pasarnya sudah dilakukan di latar belakang ini kan sekarang sudah cara membuat produk jadi survei pasarnya tidak usah lagi dilakukan survei pasar dikelayakan sudah tidak usah dilakukan lagi disini karena disini sudah cara membuat produk secara teknisnya jadi disini bisa diceritakan bagaimana cara menyiapkan alat dan bahan terutama kan daun sirih ya daun sirihnya didapatkan dari mana apakah ada distributor dan seterusnya karena nanti pertanyaan dari Dewan Juri adalah keberlanjutan dari bahan baku daun sirihnya banyak enggak ada suppliernya enggak atau ada distributornya enggak atau kalau mencari sendiri caranya bagaimana untuk memastikan bahwa daun sirihnya itu tetap ada dalam satu tahun ke depan misalkan itu pasti pertanyaan reviewer terkait dengan bahan baku ya jadi di bagian metode pelaksanaan ini kita harus meyakinkan bahwa bahan baku itu bakal terus ada survei pasar ramah studi kelayakan menurut saya tidak usah diisi kemudian memproses output evaluasi kalau diselit di bawahnya rencangan nah ini yang harus dijelaskan ininya ya proses produksinya langkah pertama ini kan gambaran secara umum ya harusnya ada foto misalkan ketika kita proses produksinya ya satu foto yang menunjukkan bahwa kita sedang ada proses produksi laporan kegiatan nah ini yang caranya itu gimana apakah maksud saya teknis pembuatan apakah direbus dulu kemudian takarannya itu seperti apa dan seterusnya jadi ini ini belum menjelaskan teknik atau cara membuat produknya ini kan ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan ini kan bukan aktivitas aktivitas kan dilakukan dengan kata kerja menimbang misalkan melakukan ini dan seterusnya jadi ini sebenarnya gak usah lagi dijelaskan outputnya disini itu hanya tahapan pekerjaannya aja kemudian protokol covidnya ada di mana misalkan nanti di foto itu orang-orangnya pakai masker misalkan nah itu harus dijelaskan juga sebenarnya slide-nya juga sudah bagus cuma harus diperbaiki karena ini slide-nya sangat sedikit ini cuma dua slide untuk metode pelaksanaan padahal di PKMK ini yang paling krusial misalnya dibagi tiga tahapan awal produksi di kolom pertama kemudian kedua itu adalah proses sampai tahapan produk itu jadi terus tahapan yang ketiga itu adalah quality control check quality dari produk kita jadi teman-teman PKMK itu jarang menulis yang ada tahapan dari quality control untuk memastikan bahwa produk kita itu memang sesuai dengan kualitas yang kita inginkan misalkan apakah dari 100 botol yang kita produksi itu takarannya semua sama 100 mili itu cara memastikannya gimana apakah menuang secara manual atau pakai mesin atau ada kita bekerja sama dengan pihak ketiga itu juga harus dijelaskan di sini itu ya untuk teman-teman PKMK yang lain kemudian untuk slide berikutnya rancangan biaya dan jadwal ini krusial rekomendasi itu 5 juta sampai 10 juta dengan komposisi minimum 80% untuk operasional dan maksimum 20% untuk administrasi jadi untuk PKMK dari 10 juta itu 80% untuk operasional pemasaran survei pasar kegiatan produksi kemudian 20% baru untuk administrasi gitu ya nah untuk perjalanan perhatikan ya untuk biaya perjalanan hanya dilakukan se-efisien dan se-minimal mungkin dan hanya dipergenakan untuk dalam kota jadi jangan menulis dari buleleng ke denpasar nanti itu akan menjadi pertanyaan dari reviewer kemudian nah ini ya item biaya yang tidak dipergenankan honorarium untuk tim untuk dosen juga jadi gak boleh ada honor konsumsi pembelian konsumsi misalkan snack itu gak boleh gak boleh ada kemudian pembelian atau penyewaan perangkat nah jadi gak boleh beli komputer gitu jadi dapat 10 juta kemudian belikan komputer 7 juta itu gak boleh printer sewa itu gak boleh beli atau sewa itu gak boleh nah jika sifatnya wajib agar besarnya tidak melebihi 1 juta 500 nah misalkan storage gitu ya hard disk eksternal gitu kalau memang benar-benar gak punya gitu ya boleh tapi gak boleh lebih dari 1.500 gitu ya kemudian penyusunan penggandaan nah ini gak boleh sebenarnya tapi ada perkecualian ketika kampus meminta hard copy tapi gak usah banyak-banyak apa namanya jilid sampai 20 proposal itu kan gak mungkin nah itu boleh ada tapi misalkan 1 atau 2 gitu ya kemudian kertas gak boleh lebih dari 2 rim jadi jangan beli kertas sampai 10 rim maksimal 2 rim lah kemudian atika sesuai kebutuhan ya sama perjalanan seminar keluar kota gak ada jadi ini adalah poin-poin item yang tidak boleh ada di rancangan beya dan jadwal nah sekarang kita cek nah ini belum dibuatkan tabel kalau saran saya ini dibuatkan tabel tabelnya sama persis saja seperti ini nah ini ya perlengkapan yang diperlukan nah ini kan alat ini perlengkapan yang diperlukan apa tulis berapa gitu ya bahan habis pakai berarti ini kan bahan baku daun sirih kemudian cairan kimia apa dan seterusnya transport lokal ini pasti untuk survei pasar untuk percobaan produk ikat keberkiriman produk kemudian lain-lain ya ini nanti disesuaikan dengan dosen pemimbing tapi yang paling penting krusial tadi adalah 80% ya 80% untuk operasional berarti 80% itu habis di bagian 1 dan 2 ya di bagian 1 dan 2 ya jadi nanti teman-teman perhatikan kalau dapat dana 10 juta jangan dihabiskan semuanya di lain-lain nanti gak sesuai dengan pedoman gitu ya jadi nanti 80%nya itu habis di perlengkapan yang diperlukan dan bahan habis pakai jadi nanti itu teman PKMK perhatikan bahwa penyusunan tabelnya itu harus seperti ini ikuti aja yang ada di sini ya ini dibawa ke PPT atau dibawa ke proposalnya ya jadi nanti perlengkapan yang diperlukan berapa bahan habis pakai berapa transport lokal berapa lain-lain jadi jumlahnya 10 juta kemudian yang kurang kurang di sini tadi juga adalah jadwal kegiatan kalau misalnya kita buat jadwal itu kan buat tabel ya jadi tabel kolom pertama itu adalah nama kegiatannya kolom berikut-berikutnya itu adalah bulan yang dibagi jadi per minggu jadi kelihatan berapa minggu kita akan melakukan kegiatannya kalau saya baca ini kan bulan 1 persiapan proses produksi promosi nah ini persiapannya berapa minggu proses produksinya berapa minggu promosinya berapa minggu jadi dibuatkan tabel aja ya kolom pertama itu adalah nama kegiatannya kemudian perhatikan ini dibatasi selama 3 bulan sampai 4 bulan jadwal disesun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan sesuai dengan format pada lampiran 1 lihat lampiran 1 itu sudah ada jadwal kegiatan dan itu dibatasi dari 3 bulan sampai 4 bulan sampai bulan kelima ya gimana yuk ada kenapa ini sampai buat bulan kelima nih mau bikin jawab pak jadi kemarin kan kebetulan saya jadi panitia di pelatihan PKM juga eh bukan PKM untuk Undiksa yang tahun lalu pak jadi sebenarnya saya nurupin itu disana tuh ditulisnya dari bulan 3 sampai bulan 5 jadi antara 3 sampai 5 bulan oke ini kan sesuai panduan ya jadi agar tidak maksudnya kan kita semua berbasis pada panduan ya untuk administrasi jadi nanti kalau 5 bulan ya langsung enggak mungkin buat reviewernya mungkin jadi ikutin aja deh 4 bulan ya jadi 4 bulan selanjutnya pak tadi masalah yang tabel ditaruh di PPT itu kemarin saya juga sempat denger kalau misalnya taruh tabel di PPT itu tidak efektif katanya pak jadi saya memang mau isiin tabel disini tapi nanti katanya tabel yang mana untuk anggaran biaya dan jadwal juga pak oh ya maksud saya maksud saya tabel itu kan agar komponen ini terlihat oleh reviewer ya karena kan kita harus meskipun tidak bentuk tabel juga seperti ini boleh yuk tapi kan disini harusnya ayuk tulis bukan bahan baku tapi perlengkapan yang diperlukan gitu ya kemudian disini bahan habis pakai jadi memang cara paling aman ya ikuti tabel yang ada di panduan ini aja sih tapi kalau ayuk enggak buat tabel juga enggak apa-apa yang penting 4 komponen ini terlihat di PPT-nya iya baik bapak terima kasih pak ya mau isi jantung-jantung juga boleh gitu tapi kita ikuti yang sesuai panduan PKM karena kalau udah seperti ini PPT-nya ya pasti reviewer akan melihat file proposalnya juga seperti ini kan padahal kan ini enggak sesuai gitu ya kemudian daftar pustaka kalau ada daftar pustaka silakan oke itu saja beberapa hal yang perlu saya apa namanya perlu saya perbaiki ya di PPT ini secara garis besar sudah bagus mungkin ada pertanyaan dari tim PKM-nya yang membuat atau tim PKM lain mungkin ada pertanyaan saya persilakan ya yang PKMK ada pertanyaan atau PKM yang lain deh silakan ada pertanyaan terima kasih gimana teman-teman PKMK dari Ayu Yuli dari Sirami atau dari PKMK yang lain ada pertanyaan mungkin dari saya tidak ada Pak oke ya jadi nanti Dayu ini rekamannya bisa diakses panitia ya Dayu ya oke diakses panitia diakses peserta ya ya bisa Pak oke ya nanti beberapa catetannya apa namanya nanti kan ada rekamannya jadi silakan di perbaiki di sana tapi sebenarnya ini sudah bagus ya kalau kita lihat jumlah slide-nya 15 ini sampai 20 ya nanti kalau lulus sisi pendanaan kan nanti harus presentasi perhatikan bahwa sisi presentasi 15 menit pengaturannya satu orang bicara berapa menit dan seterusnya gitu jadi nanti bisa diperhatikan ya mungkin teman-teman PKMK yang lain ada pertanyaan atau ada kendala mungkin ketika akan melakukan kegiatan PKMK nya kita bahas PKMK dulu ya karena contoh di depan adalah PKMK silakan teman-teman yang PKMK terutama jadi nanti ingat foto produknya ada di slide ya ini sebenarnya slide-nya bagus tapi foto produknya tadi malah foto bukan produknya Ayu ya si Rami itu jadi nanti reviewernya pasti akan bertanya produknya seperti apa kecuali nanti Ayu saat presentasi itu membawa produknya tapi saya takut nanti presentasinya daring ya sehingga nanti Ayu harus menunjukkan di kamera seperti ini produknya gitu jadi dan itu krusialnya adalah reviewer atau juri itu tidak merasakan hand sanitizernya Ayu di tangannya dia nah itu yang krusial jadi Ayu bisa pakai air putih biasa kan nanti dioleskan di dalam botol itu nah itu yang susah ya membuat reviewer itu yakin bahwa produk itu bisa bisa laku di pasaran karena masalahnya presentasinya secara daring kecuali nanti teman-teman PKMK itu membuat produk berupa aplikasi kan bisa langsung dicoba secara daring ya karena memang beberapa produk itu tidak bisa dilihat langsung oleh dewan juri ya kalau kita presentasi nanti secara daring seperti makanan obat masker hand sanitizer ini jadi itu jadi tim Nyayu punya tugas berat nanti kalau lolos didanai harus presentasi di juri ketika nanti untuk seleksi PIMNAS ya memastikan bahwa reviewer itu bisa memahami produk Nyayu meskipun nanti monefnya itu nanti dalam bentuk daring seperti itu kalau nanti ketemu langsung kan ceritanya beda ya mereka bisa mencoba langsung hand sanitizernya silakan teman-teman yang lain yang PKMK mungkin ada pertanyaan atau PKMK yang lain yang mau presentasi silakan saya stop share ya silakan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman PKMK yang lain atau ada yang presentasi dari PKM yang PKMP yang lain mungkin tidak ada Pak gitu dan karena waktunya sedikit mungkin bisa langsung aja ke tata cara penulisan bab 4 PKM oke deh karena tidak ada kita lanjutkan ya ke bab 4 berarti ya dayu ya oke jadi sebenarnya kata kuncinya ya tetap mengikuti pedoman PKM ya kalau kita mau lihat kan sebenarnya penulisan proposal itu sudah ada panduannya ya cuma disini kan saya belum membaca apa namanya bab 4 dari tim PKM yang ada disini sekarang gitu sebenarnya kalau PKMK itu sudah ada formatnya ya jadi bisa teman-teman minta ke UKMPKIM kalau bab 4 itu kan biaya dan jadwal kegiatan jadi ya ada anggaran biaya kemudian ada jadwalnya dan seterusnya cuma memang sebagian besar kesalahan teman-teman adalah di rekapitulasi rencana anggaran biaya ya nama item-item untuk yang didanai itu yang salah jadi ikuti aja ini gitu ya ikuti aja yang ini dan jadi nanti nggak boleh ada honor ya honor untuk dosen itu nggak boleh karena kan sudah ada ketentuan item biaya yang tidak diperkenankan dan diusulkan dalam RAB adalah seperti ini nah udah ikuti aja ini jadi saya rasa untuk karena kan saya tidak tahu karakteristik dari setiap tim ya yang tahu kan dosen pembimbing jadi silahkan dikonsultasikan terkait dosen pembimbing dan sampaikan juga ke dosen pembimbing bahwa ibu bapak dalam pembimbing tidak dapat honor dari tim PKM-nya nanti honornya mungkin dari universitas atau fakultas jadi nanti biar nggak salah paham kok dosennya nggak dapat nanti disampaikan aja kemudian untuk jadwal itu ada di lampiran 1 ya kalau kita cek format pada lampiran 1 gitu ya kita cek dulu formatnya formatnya ada di nah ini jadwal kegiatan ya seperti yang tadi sudah saya disampaikan ke timnya ayu jenis kegiatan kegiatan 1 ini ini bisa dirinci ya misalkan survei pasar gitu ya nah ini bulannya ini kan sebenarnya tadi ada 3 bulan sampai 4 bulan ya nah ini bisa ditambah jadi 1 bulan survei pasar itu dilakukan di bulan keberapa gitu nah itu bisa dibuat kemudian disini ada siapa yang penanggung jawabnya nah ini tadi kembali ke struktur dari anggota tim tadi itu kan tadi tulisannya ketua sama anggota 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 kan gitu nah itu harus ditulis anggotanya siapa yang nanti bertanggung jawab di bagian sini gitu ya ya seperti ini aja format jadwal kegiatannya kan sederhana kan ya atau bisa di global deh kegiatan 1 apa misalkan survei pasar kegiatan 2 langsung proses produksi kegiatan 3 pemasaran kegiatan 4 monitoring dan evaluasi yaudah itu aja nah itu bisa dibuat setiap bulan tapi kembali lagi nanti dikonsultasikan dengan dosen ya jadi sebenarnya pembuatan BAP 4 cukup simple ya BAP 4 itu kan biaya dan jodoh kegiatan jadi yaudah isinya itu aja gitu kemudian kalau PKM ini kan PKMK ya kalau PKMP apakah sama misalkan BAP 4 nya nah ini BAP 4 PKMPM itu dananya juga 10 juta ya nah jadi diikuti dana maksimalnya itu 10 juta rupiah gitu kemudian untuk anggaran biaya nah ini ya sepertinya sama deh komposisi minimum 80% untuk operasional dan maksimum 20% untuk administrasi oke kemudian nah karena biasanya PKMPM ini adalah daring ya nah ini poinnya ya nah ini kesuksesan pelaksanaan itu umumnya dicapai jika frekuensi komunikasi dengan masyarakat mitra dilakukan sebanyak minimal 5 kali jadi nanti teman-teman yang PKMPM minimal berkomunikasi dengan mitra itu minimal sebanyak 5 kali kalau nggak bisa langsung ke tempatnya kan pakai daring ya nah berarti anggaran biaya itu dapat untuk paket data penyimpanan data pembuatan buku dan subsidi nah biasanya teman-teman yang PKMPM dia akan pakai juga dananya untuk pembelian paket data atau paket internet gitu ya kemudian yang tidak berkenankan ya sama seperti ini oke kalau teman-teman beli kertas boleh tapi jangan lebih dari dua rim ya maksimal kertasnya dua rim pulpen satu kotak klip satu kotak gitu ya jadi apa namanya nggak usah ditulis yang terlalu banyak gitu ya kemudian PKMPM sebenarnya adalah penyimpanan data ini ya apa yang dimaksud dengan penyimpanan data ini juga saya belum jelas karena disini penjelasannya hanya penyimpanan data gitu aja apakah ini maksudnya kita boleh beli hard disk eksternal mungkin atau flash drive nah itu coba ditanya ke bagian kemahasiswaan ya atau ke tim koordinator pembimbing PKM di universitas siapa maksud atau ditanya ke Pak Wayan Karyase yang beliau lebih sering ikut rapat PKM ya apa yang dimaksud dengan penyimpanan data disini karena disini itemnya kan agak beda dengan PKMK ya tadi PKMK kan tidak ada penyimpanan data ini ada penyimpanan data kalau ini kan paket data sudah jelas paket internet ya jadi dia harus dipisahkan biayanya jadi misalkan satu kali pertemuan dua jam kita membutuhkan kuota misalkan lima giga nah hitung aja berapa keperluan paket datanya dalam bentuk rupiah gitu ya kemudian jadwal untuk PKMP itu juga tiga sampai empat bulan formatnya sepertinya sama seperti PKMK formatnya sama nah ini sama ya kegiatan satu misalkan observasi awal misalkan kegiatan dua nah ini bisa dipecah ya kegiatan pelaksanaan kemudian ditulis tanggal di bawahnya pertemuan satu dengan masyarakat mitra tanggal berapa lewat zoom online gitu misalkan dan seterusnya kemudian tahap ketiganya monitoring dan evaluasi oke sampai disini yang PKMPM gimana ada pertanyaan teman-teman yang PKMPM terkait dengan biaya dan jadwal kegiatan nanti tolong ditanya yang penyimpanan data tadi ya item penyimpanan data itu saya juga belum paham apakah memang harus ada penyimpanan data seperti itu kalau memang harus nanti itu prakteknya seperti apa apakah kita beli apa namanya artis eksternal gitu karena penyimpanan data kan online juga udah bisa kan tidak perlu keluar biaya nah itu tolong ditanyakan nanti ya ke UKMP Kim atau ke Pak Wayan Karyasi yang biasanya beliau sering ikut rapat PKM gitu ya tim PKMPM gimana ada pertanyaan dulu terkait biaya dan jadwal kegiatan jadi maksimal 10 juta dan maksimal 4 bulan ya jadi jangan buat 6 bulan seperti itu itu kesalahan yang fatal gimana tim PKMPM ada pertanyaan oke kalau tidak kita lanjutkan dulu ya oh ya satu pesan saya tolong biodata ketua dan anggota dibuat formatnya sama seperti ini oke ya dosen pembimbingnya juga dibuatkan ya jadi jangan dihubungi dosennya Pak Bu saya minta biodatanya nanti dikirimkan yang format penelitian jadi berbeda jadi ini ya harus dibuat seperti ini nama mata kuliahnya apa pastikan ini diisi dan ingat tanda tangannya harus basah ya jadi jangan scan ya memang ini ada banyak pertanyaan ya dari teman-teman yang lain kan dosennya ada di kampung gitu ada ada apa namanya ada yang jauh gitu nah tolong ditanyakan nanti apakah boleh pakai tanda tangan digital ya karena kan sekarang beberapa dosen itu sudah ada yang punya tanda tangan digital gitu nah ini mungkin bisa jadi kalau pakai tanda tangan digital nanti takutnya gagal gitu karena di sini tulisannya adalah tanda tangan basah coba nanti ditanyakan ke UKMP Kim ya ditanyakan agar lebih jelas aja ya oke nanti di scan ya di scan nah ini contoh justifikasi anggaran kegiatan ya kalau oh ini sudah ada jawabannya ternyata ini untuk PKM PM ya tadi PKMK sudah ada di atasnya nah ini ya bahan atau perlengkapan habis pakai misalnya kalau kita buat apa ya kegiatan pengabdian pengajaran itu perlu ATK misalkan terus karton kertas berwarna gitu misalkan nah ini habisnya di sini gitu nah ini paket data ya data 50 giga ini paket bicara ini apa maksudnya saya juga belum paham ya paket bicara biasanya kan kita isi paket internet gitu ya berapa giga nah ini penyimpanan data nih berarti teman-teman beli hard disk eksternal berarti karena contohnya 500 giga lagi gitu mungkin yang komputernya belum SSD mungkin boleh beli SSD ya karena di sini kan tulisnya penyimpanan data gitu jadi dapet dana 10 juta ya kalau hard disk apa laptopnya belum SSD ya beli aja SSD gitu ya karena kan di sini tulisannya penyimpanan data gitu oke jadi ini ya ada pertanyaan untuk PKM PM yang anggaran kegiatannya dan perhatikan bahwa 80% itu harus habis di sini ya oke atau operasional lah karena penyimpanan data ini kan operasional juga ya ya paling enggak 80%nya habis di sini lah gitu tapi jangan sampai penyimpanan data ini lebih besar dari bahan habis pakainya gitu penyimpanan datanya 5 juta bahan habis pakainya 1 juta kan enggak masuk akal gitu ya gimana teman-teman PKM PM ada pertanyaan dulu oke saya rasa sudah jelas ya jadi ini format anggarannya jadi silahkan diikuti diikuti aja formatnya ini gitu ya kemudian kita masuk ke nah ini ya silahkan lah diikuti yang lampiran-lampiran ya nah ini ingat ya harus ada surat kesediaan kerjasama dari Mitra ini harus ada nih nah oke nah ini penilaian oke udah lanjut berikutnya ini PKM PI ya penerapan IPTEC ini dananya 10 juta ya penerapan IPTEC dananya 10 juta kemudian sebab empatnya nah ini ya rekomendasi pengalokasian penggunaan dana ini harus dibaca pembelian kuota rujukan publikasi ilmiah kalau misalkan teman-teman perlu jurnal atau artikel ilmiah yang berbayar boleh dipakai tapi biasanya teman-teman hubungi perpustakaan aja biasanya ada akses untuk data kesetana ya jadi enggak usah bayar kemudian jasa pihak ketiga terutama teman-teman yang aplikasi misalkan atau ada perluan membuat alat misalkan pengelasan gitu ya apa namanya terus perakitan kalau elektronik nah itu boleh kemudian pembelian bahan kertas sama biaya pengiriman nah ini yang boleh ya kemudian transportnya hanya sampai lokal dalam kota atau dalam kabupaten nah yang enggak boleh ini beli HP enggak boleh ya karena ada teman yang PKMT itu dulu pengen beli HP katanya enggak boleh di pembelian itu enggak boleh dan sewa tapi kalau perlu sekali HPnya itu untuk uji coba gitu ya misalkan kita uji coba pintu otomatis gitu contohnya perlu sensor dari HP nah sayang kita pakai HP pribadi ya nah itu boleh beli HP tapi maksimal harganya ya tidak lebih dari Rp1.500.000 gitu kemudian format anggarannya yaudah seperti ini sewa dan jasa ya terutama ini adalah yang perakitan-perakitan yang kita enggak bisa elektronik pengelasan perakitan yang lain misalkan nah udah ini dananya ya kemudian jadwalnya juga sama ya 3-4 bulan gitu ikuti aja ya maksimal berarti 4 bulan enggak boleh lebih kemudian formatnya ikuti aja ya format yang ada di panduan agar kita lebih mudah oke ini poster nanti kalau sudah lolos BIMNAS nah ini format jadwal kegiatan nampaknya semua PKM sama ya kegiatan 1 apa kegiatan 2 nanti bulannya kalau maksimal ditambah 4 ditambah 1 kolom penanggung jawabnya siapa dan seterusnya oke kemudian format anggarannya nah ini anggarannya contohnya ya sewa dan jasa berarti ikuti aja sewa dan jasa bisa disini sewa software jasa pengelasan jasa perakitan alat elektronik nah itu bisa ditulis disini gitu ya kemudian bahan habis pakai berarti kalau di PKMPT ini dia masuk transportasi lokal juga disini ditulis jadi dipisah ya ATK misalkan volume 1 paket harganya berapa kertas volumenya 2 rim harga satuannya berapa nilainya berapa gitu jadi silakan misalkan teman-teman perlu sewa hosting gitu nah ini tulis aja disini sewa hosting gitu contohnya oke kemudian lain-lain nih akses publikasi kalau enggak ada ya mungkin ditanyakan dosennya apalagi yang perlu kita lakukan biasanya pakai lah dana itu semaksimal mungkin jadi jangan sampai enggak dipakai tapi perhatikan juga kesesuaian persentase dari masing-masing ini gimana PKM IPTEC ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke PKM berikutnya ada satu contoh yang sudah membuat biaya dan jadwal kegiatan selain PKM ini kalau karsa cipta ini juga 10 juta ya maksimal karsa cipta kalau PKM kaci ada yang buat PKM kaci nah ini minimumnya 80% untuk operasional maksimumnya 20% untuk administrasi ini yang boleh kita pakai untuk PKM kaci kemudian yang tidak boleh sama juga honor konsumsi itu enggak boleh nah ini ya untuk PKM kaci itu nampaknya sama seperti PKM PI 3-4 bulan formatnya sama untuk PKM kaci dan PKM PI kalau enggak salah silahkan dicek kembali dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbingnya mana lagi dia nah ini formatnya sama oke maksimal 4 bulan tadi ya kemudian untuk justifikasi anggarannya seperti ini jadi kan ada perlengkapan bisa dibedakan perlengkapan apa gitu ya kemudian bahan habis pakai apa ini contoh-contoh yang sudah ada di sini perjalanan berarti ada transport lokal nah ini tapi jangan pakai transport sampai ke Denpasar nanti ketahuan itu di luar transport lokal lain-lain sewa server sewa domain jasa sewa lab biaya berlangganan internet nah itu kan ini masuk biaya berlangganan internet kan masuk kalau PKM kaci masuk di sini ya di lain-lain nah itu silahkan aja diikuti formatnya ini contohnya gitu ya jadi ini disesuaikan dengan produk dari PKM kaci teman-teman semua ya oke kemudian yang berikutnya PKM GFK kalau nggak salah belum ada GFK ya padahal ini video harusnya teman-teman yang kreatif bisa buat GFK ya mungkin tahun depan lah karena kan teman-teman juga aktif di media sosial harusnya paling banyak itu GFK sih karena paling konsepnya paling teman-teman kuasai gitu loh terutama yang merasa konten kreator itu harusnya GFK diambil tapi karena nggak ada ya oke lah nggak apa-apa kalau GFK ini dia paling unik karena penyewaan bisa sewa ya penyewaan action kamera itu masih dimungkinkan mengingat luaran GFK adalah video nah ini kalau teman-teman nggak punya kamera bagus nah teman-teman bisa sewa kamera paling tidak resolusinya 720p dengan 30fps misalkan oke beli lisensinya juga boleh tapi open source juga bisa ya tapi karena nggak ada GFK ya nggak apa-apa mungkin nanti teman-teman Pak Anitya bisa mendorong teman-teman mahasiswa-mahasiswi DFA untuk buat GFK ya karena teman-teman disini sudah masuk ke anggaplah konten kreator semua ya jadi ya harusnya GFK adalah dari FE ya mungkin tahun depan deh kemudian ya karena nggak ada GFK berikutnya adalah gimana ada pertanyaan PKM GT ada PKM GT ya ada Pak apakah ada PKM GT disini ada Pak ya PKM GT dapat dana berapa PKM GT itu cuma sampai bab 3 kalau saya Pak maka saya bingung di pendanaan itu gimana gitu kalau PKM GT itu kan ininya ya apa dapat insentif gitu ini kalau seleksi tapi tidak di mendang ke PIMNAS itu dapat insentif kalau PKM GT itu kan ada dana apa nggak yang diberikan kalau PKM GT gimana teman-teman PKM GT kalau dari yang saya baca di panduan itu sampai bab 3 Pak nggak ada Pak iya berarti kan nggak ada kan ini dapat insentif kan nah itu cuma dapat ya dapat insentif ya jadi PKM GT jangan nanti buat biaya dan jadwal ya karena kan gagasan tertulis kemudian apalagi ya PKM berikutnya ada lagi jadi yang PKM GT usahakanlah lolos BIMNAS nanti yang bisa dapat insentif ya PKM AI ada AI artikel ilmiah AI dapat dana berapa ada yang tahu oke sepertinya nggak ada ya artikel ilmiah ya GT kalau nggak salah jadi PKM AI ini ya kelompok penulis yang artikel ilmiahnya dinilai baik dan layak dipublikasikan akan memperoleh insentif dana tunai sebesar 3 juta artikel ilmiah akan dipublikasikan di e-jurnal Direktorat Belmawa dengan persetujuan penulisnya gitu ya itu yang artikel eh sorry yang PKM AI oke sudah selesai nampaknya bab 4 jadi sebenarnya yang krusial di bab 4 itu hanya PKMK PKM penelitian kemudian PKM PM pengabdian masyarakat dan PKM penerapan IPTEC gitu ya jadi itulah teman-teman yang harus membuat biaya dan jadwal kegiatan untuk PKM-nya kalau yang lain eh sorry KC juga ada KC buat kalau GT dan AI itu nanti dapat insentif gitu ya oke gimana Dayu ada pertanyaan dari teman-temannya dulu sesuai sesunan acara sekarang harusnya sesi diskusi sih Pak jadi misalkan teman-teman ada yang mau bertanya boleh mengetik pertanyaannya di kolom chat boleh juga raise hand silahkan diketik di kolom chat atau bicara langsung curhat juga boleh Pak saya PKM-nya kok rasanya susah dilakukan gitu kalau susah itu nampaknya harus diganti atau gimana gitu ya sebenarnya menulis PKM sesuai dengan pasien teman-teman ya sukanya itu dimana gitu ini bukan masalah seberapa banyak dana yang didapat karena dananya nanti juga harus dipertanggung jawabkan gitu jangan berpikir nanti saya menulis ini dapat 10 juta beli HP ya nggak bisa lah kan dananya nanti akan dimonefkan ada monitoring dan evaluasi jadi setiap rupiah itu nanti akan teman-teman bertanggung jawabkan sebenarnya ini untuk mahasiswa ekonomi dan bisnis penting ya untuk melatih transparansi akuntabilitas kita tanggung jawab kita atas apa yang kita lakukan gitu jadi sebenarnya ini bagus juga untuk mengasah apakah teman-teman itu bisa menyelesaikan apa yang teman-teman sudah mulai gitu misalkan teman-teman sekarang sudah mulai ikut pelatihan PKM di sini nah masalahnya teman-teman selesai nggak dengan PKM-nya kemudian setelah selesai dapat dana bisa dipertanggung jawabkan nggak dananya gitu itu aja sih sebenarnya poinnya masalah PIMNAS atau tidak kan sebenarnya itu urusan belakangan ya yang penting PKM-nya selesai dulu dikumpulkan didanai habis itu dilaksanakan habis itu dimonef yaudah selesai KIMNASnya mau lolos apa tidak itu buat saya nggak jadi masalah yang besar gitu ya oke oh ini di chat ada pertanyaan ya dari Loh Eviani izin bertanya untuk PKM-PI itu perlu menghitung BEP dan SB putih nggak Pak mungkin untuk Pak Suma boleh langsung ditanggung BEP itu break-even point ya break-even point ya maksudnya dan analisis SWOT ya mungkin nah kalau PKM-PI sebenarnya penerapan IPTEC nggak perlu ya karena kita kan membantu mitra gitu sebenarnya poin dari adanya BEP dan SWOT analisis SWOT itu kan untuk PKM-K untuk memastikan bahwa bisnisnya itu berkelanjutan artinya habis PKM ini bisnisnya itu nggak selesai gitu itu untuk memastikan rasio keuangan itu biasanya cukupnya untuk PKM-K untuk meyakinkan reviewer bahwa kota neta bisnis ini punya arus kas masuk nanti arus kas masuknya diputer lagi sehingga dia berkelanjutan itu sih sebenarnya tapi kalau PKM-PI PKM-PI nggak perlu ya ada BEP dan SWOT karena PKM-PI itu kata kuncinya adalah bagaimana kita membantu mitra untuk menyelesaikan masalah mereka dengan teknologi yang kita punya dan mitranya itu adalah mitra yang produktif dan proses monitoring evaluasinya yang sebenarnya krusial apakah nanti misalkan setelah kita mengimplementasikan itu mitranya hasilnya jadi lebih baik nah itu yang harus dijelaskan di presentasinya misalkan kita ada nelayan mereka kesusahan karena tidak bisa melaut karena cuaca buruk jadi waktu melaut mereka itu sedikit sehingga kita punya teknologi radar untuk melihat potensi ikan itu ada di sini sehingga mereka langsung ke daerah sana jadi kita bisa monitoringnya misalkan sebelum mereka mengimplementasikan teknologi kita mereka pendapatan rata-rata per bulannya berapa hasil tangkapannya berapa kemudian setelah diimplementasikan satu bulan berikutnya tangkapannya berapa itu aja sih sebenarnya kalau PKMPI jadi PKMPI itu intinya adalah di laporan akhir itu kita menyebutkan bahwa teknologi yang kita pakai ke mitra yang produktif itu sudah berhasil membuat bisnis mereka jadi lebih baik baik gitu itu aja itu ya Evi semoga semoga membantu ya oke pertanyaan berikutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh mengetik pertanyaannya di kolom chat jadi yang perlu monitoring evaluasi itu adalah PKMPI dan PKMPM gitu ya bagaimana kondisi mitra setelah teman-teman melakukan pengabdian dan teman-teman mengimplementasikan teknologinya di sana sebenarnya itu yang krusial di laporan akhir ya dan di Monef juga setelah karena Monef itu nanti ada dua ya Monef yang di universitas kalau nggak salah sama Monef yang dari kementerian nah yang krusial itu di kementerian kalau teman-teman bagus Monefnya nanti bisa lolos ke PIMNAS saya nggak tahu PIMNAS tahun ini ada di ada di mana ya kalau tahun lalu kalau nggak salah di Universitas Udayana ya kalau sekarang di mana saya nggak tahu oke ada pertanyaan lagi yang suara langsung mungkin open mic gitu mumpung akhir pekan ya sekarang sudah hari Jumat besok malam Minggu ya besok nggak usah dulu dibuat PKM-nya ya malam Minggu dulu nanti buat PKM hari Senin aja biar refreshing gitu silahkan yang bertanya dan saya ingatkan lagi untuk lampiran-lampiran itu tolong disusun sesuai dengan susunan yang ada di pedoman ya lampiran 1 isinya apa lampiran 2 isinya apa lampiran 3 isinya apa dan seterusnya kemudian tanda tangannya harus basah di scannya itu harus satu alaman penuh ya ini juga yang menjadi kendala karena teman-teman kan tidak punya tidak mungkin semuanya punya akses ke scanner ya jadi mungkin bisa dibantu nanti untuk scan di kampus misalkan atau boleh pakai ponsel tapi kalau bisa lurus ya jangan miring gitu biasanya kan kalau kita scan pakai ponsel itu hasilnya ada bagian huruf yang terhapus atau miring nah itu harusnya memang pakai mesin scanner gitu ya jadi itu memang jadi kendala juga gimana Dayu apakah ada pertanyaan atau masih ada waktu untuk waktu masih ada Pak tapi mungkin teman-teman sudah cukup mengerti dengan penjelasan ya jadi bab 4 itu piaya dan jadwal kegiatan jadi semua pedomannya sudah ada di panduan diikuti saja item-itemnya dan ketentuannya dan pesan saya ajukan dana yang maksimal ya 10 juta rupiah gitu karena agar maksudnya agar maksimal sekali pelaksanaan PKM kita kemudian item yang harus dipahami tadi apa yang boleh dan tidak honor itu gak boleh konsumsi tidak boleh sewa dan beli alat tidak boleh kecuali maksimal tadi 1 juta 500 kemudian apa namanya tabel tabelnya diikuti saja format apa namanya formulir dari item-item itu diikuti kemudian jadwalnya maksimal 4 bulan kegiatannya dibuat rinci kemudian siapa yang bertanggung jawab gitu aja jadi bab 3 dan bab 4 itu biaya dan jadwal itu sangat gampang ikuti saja panduan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing apa saja item-item yang harus saya masukkan terutama yang krusial itu di PKMK PKM PM dan PKM penerapan IPTEC kalau penerapan IPTEC itu kan ada sewa apa namanya sewa jasa pembuatan aplikasi gitu ya kalau di kampus lain itu ada jasa sewa pengelasan karena dia buat kandang otomatis gitu yang kalau hujan itu dia bisa tutup langsung gitu jadi kan ini membantu peternak kalau peternak itu kan kadang kalau hujan malam gitu dia gak bisa bangun jadi teman-teman jadi teman-teman di suatu kampus ini dibuat kandang otomatis sehingga begitu hujan gitu ada sensor gerak gitu ya jadi jatuh hujan ada sensor gerak sehingga kandangnya itu tertutup nah teman-teman kan perlu teknik mengelas ya nah itu bisa pakai sewa untuk jasa pengelasan eh apa biaya untuk jasa pengelasan kemudian teman-teman yang mungkin nanti pakai sensor gitu untuk PI-nya apa namanya sensor untuk UKM ya UMKM itu kan tuku-tuku UMKM itu kan banyak yang masih manual ya pencatatannya ya nah itu dia menciptakan sensor barang gitu yang pakai HP aja bisa gitu jadi gak perlu beli mesin yang banyak gitu jadi dia buat aplikasi yang penyensor barang itu sambil langsung masuk ke catatan transaksinya jadi kita datang ke WebKM install itu di ponsel penjualnya atau kasirnya jadi dia datang pembeli hit gitu langsung masuk dan seterusnya jadi kan itu penerapan IPTEC gitu ya kalau seperti itu ya teman-teman harus pakai jasa orang lain gitu oke itu aja Dayu yang bisa saya sampaikan tetap semangat ya untuk semua tim PKMK terutama tim Ayu Yuli tadi dengan produknya yang namanya Sirami ya cuma itu saya belum tahu alasan fundamentalnya kenapa nama produknya Sirami ya Sirami itu kan artinya menyiram ya Sirami gitu nah itu menarik sih nama brandnya tapi cocok nggak untuk produk hand sanitizer nah itu juga harus teman-teman perhatikan untuk PKMK apakah nama brandnya cocok untuk produk yang kita pakai gitu ya kemudian berikutnya setelah ini ada kegiatan lagi Dayu yang seperti ini kelas ilmiah ini apa langsung menulis PKM agenda berikutnya apa berarti setelah ini teman-teman langsung membuat PKM utuh ya nanti dikumpulkan universitas ya baik Pak jadi setelah dikoordinasikan nanti untuk bulan depan pelatihan PKMnya itu ditiadakan dulu karena masih ada kegiatan lain rencananya seperti itu setelah itu baru pesertanya nanti membuat PKM secara utuh untuk dipresentasikan maksudnya dipresentasikan itu di kompetisi atau untuk seleksi universitas kan kalau gak salah sudah ada berdua untuk pembukaan penerimaan PKM proposal PKM nanti dipresentasikan di forum ini dulu setelah itu baru diseleksi yang menengahkan lolos berarti setelah ini nanti semuanya presentasi lagi gitu ya enggak Pak berarti nanti setelah itu baru dibuat proposal lengkap baru nanti dikirim untuk seleksi universitas berarti teman-teman disini semuanya sudah dapat dosen pembimbing ya Dayu untuk dosen pembimbing teman-teman masih mencari masih proses Pak karena setahu saya yang bidik misi harus wajib PKM harus membuat PKM nah itu teman-teman teman-teman yang bidik misi wajib membuat PKM juga yang lain mungkin yang masih jomblo masih banyak waktu luang buat PKM daripada galau lihat Instagram orang lain bahagia kenapa enggak kita membuat kebahagiaan kita sendiri dengan membuat PKM siapa tahu PKM ini bisa mengubah hidup teman-teman jadi inovator jadi kegarausahaan kan enggak ada yang tahu nasib orang siapa tahu nanti teman-teman PKMK yang si Rami itu jadi produsen hand sanitizer mungkin kan enggak ada yang tahu kan namanya jalan hidup orang yang penting kita coba aja ya hajar aja lah buat aja PKM-nya coba aja presentasi siapa tahu dapet ya kenalnya namanya rejeki kan kita coba aja oke Dayu kalau tidak ada mungkin bisa apa ya saya serahkan kembali ke Dayu tapi nanti pesan saya tolong buat ini ya Dayu yang seperti di website yang pertama saya sampaikan itu buat template format PKM template untuk PKMK PKMPI PKMPM yang dibuat oleh teman-teman nanti dikoordinasikan dengan PKIM apakah mereka juga sudah buat kalau mereka sudah buat ya itu aja pakai jadi teman-teman disini langsung menulis itu jadi enggak usah lagi masalah format masalah ukuran huruf jadi lebih ke substansinya aja itu aja oke Dayu itu aja terima kasih banyak ya oke Pak untuk Manitia sudah mengajak saya untuk diskusi juga untuk teman-teman lain yang ada disini ya yang jumlahnya hampir 91 orang terima kasih banyak semoga penulisan PKMnya lancar bimbingan dengan dosen juga lancar dan semoga ada wakil FE nanti ya yang lolos ke PIMNAS dan nanti bisa menjadi apa ya orang yang sukses lah dari PKMnya jadi semoga PKM ini bisa menjadi cikal bakal dari kesuksesan teman-teman semua karena kalau enggak salah itu di kampus lain yang saya lihat itu mereka membuat aplikasi untuk investasi jadi kemudian aplikasi untuk peer-to-peer lending aplikasi untuk ya mereka lebih mainnya ke aplikasi lah karena mereka kan punya sumber daya seperti itu ya karena mereka kan sekolah informatika tapi kita kan posisi kekuatan kita dimana jadi ya enggak apa-apalah yang penting kita bersaing yang penting maju dulu masalah menang kalah itu perusahaan belakang oke Dayu terima kasih banyak ya saya kembalikan ke Dayu ya terima kasih oke terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan jadi tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara yang mana kurang lebih kita sudah bersama selama 3 jam karena terbatas waktu juga sebelum mengakhiri kegiatan ada baiknya kita melakukan sesi foto bersama untuk teman-teman mungkin bisa di-onkan kameranya karena nanti screenshotnya ini akan diunggah di Instagram hmjekonomi dan akutansi supaya terlihat wajah ganteng dan cantiknya dalam mengikuti pelatihan jangan lupa jangan lupa nanti saya tag ya di-tag ya ya jangan lupa untuk follow akun Instagram saya juga ya untuk panitia apakah sudah siap? oke mungkin untuk slide pertama bisa langsung sesi foto bersama 1,2,3 untuk slide kedua mungkin untuk panitia yang mau ikut berfoto juga boleh mengaktifkan kameranya 1,2,3 dan slide terakhir 1,2,3 baik terima kasih teman-teman yang sudah mau ikut kegiatan ini teman-teman sebanyak 91 orang yang masih stay dari awal kegiatan sampai sekarang dan juga Pak Sukma yang selalu bersemangat memberikan materi sampai bab 4 ini saya mewakili panitia memohon maaf apabila ada kesalahan karena memang diakui kegiatan kita masih banyak kekurangannya dan semoga kedepannya akan lebih jauh lebih baik lagi karena tadi kita awali dengan pangenjali umat maka ada baiknya kita akhiri dengan para mesanti Om Santi 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 Om Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Namo Buddhaya Salam Kebajikan dan Salam Harmoni untuk Pak Sukma terima kasih Pak terima kasih banyak Dayu untuk panitia juga terima kasih untuk teman-teman semua semangat ya semoga PKM-nya bisa lolos ke PIMNAS saya izin meninggalkan ruangan ya Dayu terima kasih ya silahkan Pak terima kasih untuk acara untuk acara soalnya